Kalau aku mencongkel, mengganti tutup kemasan salah satu depot air isulang, kemudian mengganti dengan tutup galon salah satu merek yang asli yang sudah disiapkan. Bisa dilihat, rekan-rekan berbeda tutup kepala namanya kisernya dengan yang ada di badan galon. Jadi mohon agar rekan-rekan masyarakat semuanya berhati-hati untuk bisa membedakan yang mana yang asli dan yang diduga palsu. Kemudian galon yang sudah diganti tutupnya, didistribusikan atau dijual ke warung-warung di wilayah Cilegon, Ciwandan, dan Serang juga di mana para pelaku dapat memproduksi galon tersebut yang diduga palsu kurang lebih 100 galon per bulan, per hari. Memproduksi kurang lebih 2.500 galon per bulannya dan meraih keuntungan sebesar 28.200.000 setiap bulannya. Jadi modal si pelaku ini mengisi air ulang itu 5.000 rupiah di depot air isi ulang, kemudian menjualnya seharga 16.000 rupiah di warung-warung yang mereka distribusikan. Kami kenakan Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Demikian. Terima kasih. Sih franchir lagi.